Sederhana, bersih, jujur, dan anti-korupsi. Sifat-sifat itulah yang sangat kita inginkan ada dibalik para pemimpin bangsa saat ini. Rasa rindu sosok seperti Muhammad Hatta, Barudin Lopa, Hugeng Iman Santoso, serta tokoh-tokoh lain ini dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul Untuk Republik, Kisah-kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa, karya Faisal Basri dan Haris Munandat. Peluncuran buku ini dihadiri oleh sejumlah tokoh di Indonesia. Mereka pun tak segan memberi apresiasi lebih pada karya ekonom Universitas Indonesia ini. Saya mengucapkan selamat kepada penulis buku ini. Buku ini betul-betul saya pikir menjawab zamannya, karena dulu kalau ketika kita baca sejarahnya SD, SMP, SMA, itu ditulis itu soal girah kejuangannya. Tapi sangat sedikit menulis tentang apa perilakunya. Sangat sedikit. Oleh karena itu, saya pikir buku ini itu mendapatkan, perlu kita apresiasi khusus. Karena sangat sedikit yang mengetahui tentang bagaimana sikap tindak-tindak tanduk mereka setiap hari. Saya membuat catatan ya bahwa dari 23 tokoh yang di dalam buku ini, itu jelas ada satu garis yang mau disampaikan, yaitu kesederhanaan. Jadi kalau kita lihat bahwa selama ini kita sudah hidup dalam beberapa dekade yang sepertinya semuanya serba pragmatis. Pertama soal bukunya dulu nih gitu. Buku ini luar biasa. Saya pikir banyak dari kita berusaha merancang pendidikan karakter itu mestinya gimana ya. Bikin segala macam nilai, dibikinkan modul dan seterusnya. Sementara di buku ini selesai. Kenapa? Karena pendidikan karakter dikawarkan melalui contoh yang komplit. Orang yang sudah menjalani lah. Jadi nilainya luar biasa. Dan walaupun tebal, berat, jangan khawatir. Ini ringan, enak dibaca. Kalau buat saya gitu ya. Saya selesai satu hari nih bang. Lewat buku tersebut besar harapan penulis kepada kaum milenial saat ini. Harapannya dapat terinspirasi oleh tokoh-tokoh yang disebutkan untuk bersikap sederhana dalam hidup dan mampu menjadi pemimpin yang amanah. Terima kasih telah menonton!